Halo guys, kembali lagi dengan gue Kroges Disini mari kita bahas manganya Tansai Sitara dan Nana Oji Cuma gue bakal rangkum per arcnya aja Yaitu dari mulai Arc Wild Assassin Karena gue sendiri emang gak baca novelnya dan hanya baca manganya aja Ya entah kenapa untuk seri sini gue lebih betah baca manganya Dan lagian manganya juga udah lumayan jauh Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Jadi di episode 6 animenya itu udah mulai masuk Arc Wild Assassin Yaitu tepatnya setelah Lloyd bertemu dengan para anggota Guild Assassin Yang juga merupakan para Noroware Nah setelah Lloyd bertarung dan berhasil mengalahkan mereka semua Kan Lloydnya malah jadi berakhir membantu mereka Bahkan dia sampe menempatkan mantra atau assessment pada masing-masing tubuh mereka Yaitu supaya mereka bisa mengontrol kekuatan unik yang selama ini gak bisa mereka kendalikan Nah saat itu mereka sempat menceritakan awal mula terciptanya Guild Assassin Dan juga mengenai pemimpin mereka yaitu Jid Walaupun saat ini Jid sudah gak lagi bersama mereka Dan sudah menghilang cukup lama Bahkan sebenarnya mereka itu gak tau apakah Jid masih hidup atau tidak Karena memang sudah menghilang cukup lama Sebenarnya Jid ini merupakan salah satu anak dari pemimpin wilayah Lodos Yang juga punya impian yang sangat mulia Karena Jid sendiri juga merupakan Noroware dengan kemampuan teleportasi Nah karena selama ini para Noroware selalu diasingkan dan gak bisa hidup bebas Jadi Jid ini punya tujuan untuk menciptakan tempat yang indah Bagi mereka supaya bisa hidup dengan bebas Yaitu dengan cara naik tahta menjadi pemimpin wilayah Lodos Lalu nantinya mengubah wilayah itu menjadi tempat yang dia impikan Karena Jid ini memang sangat memikirkan nasib teman-temannya Cuma kan semenjak waktu itu Jidnya malah belum juga kembali Dan sama sekali gak ada kabar Sampai akhirnya di scene ini mereka mendapat surat yang kemungkinan dikirim Menggunakan kemampuan teleportasi Jid Karena disitu ada logo guild assassin dan tulisan di surat itu juga sama persis seperti tulisan Jid Kurang lebih inti suratnya seperti ini Maaf lama menghubungi kalian ini aku Jid Saat ini aku sudah menjadi pemimpin wilayah Lodos Yaitu setelah membunuh saudara-saudaraku Makanya aku lama tidak menghubungi kalian Karena aku sibuk mengurusi keributan di wilayah ini Tapi sesuai janjiku aku sudah selesai mempersiapkan tempat tinggal untuk kalian Dan aku akan menunggu kalian di istana Lodos Jadi mari kita hidup bersama lagi Tentunya teman-teman Jid yang mendengar itu langsung kelihatan sangat bahagia dan juga sangat lega Karena ternyata Jid masih hidup dan bahkan sudah menjadi pemimpin wilayah Lodos Mereka pun langsung berniat untuk menuju ke sana Yaitu awalnya berniat menggunakan kereta kuda Cuma kan untungnya Lloyd juga mau diajak untuk ikut ke sana dan bakal menemani mereka Karena Lloyd juga sangat penasaran dengan kemampuan Jid dan juga punya firasat yang gak baik Nah awalnya Ren itu memohon pada Lloyd untuk memberikan ensignment juga pada tubuh Jid Supaya dia juga bisa mengontrol kemampuannya Tapi kan setelah melihat surat itu Lloyd sangat yakin kalau Jid sudah bisa mengontrol kemampuannya dengan sangat baik Soalnya untuk mengirimkan surat itu butuh koordinat yang sangat tepat dan itu gak mungkin sebuah kebetulan Bahkan sebenarnya sihir teleportasi itu merupakan teknik tingkat tinggi yang masih diteliti hingga saat ini Sedangkan sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan titik koordinat seperti mengirimkan sebuah surat dari Stenal Lodos sampai ke tempat ini Jadi hampir gak mungkin kalau Jid gak bisa mengontrol kemampuannya sendiri Ya sebenarnya setelah mendengar penjelasan itu mereka sempat berpikir apakah selama ini Jid sudah membohongi kita Cuma kan mereka juga sangat paham kalau Jid gak mungkin membohongi teman-temannya Jadi ya mereka berpikirnya positif aja Lagian Lloyd juga akan ikut menemani mereka Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan kalaupun nantinya disana mereka mendapatkan masalah ataupun cuma jebakan Lalu singkat cerita mereka pun langsung menuju Stenal Lodos yaitu menggunakan skill of life milik Lloyd Cuma kan belum sampai 10 menit mereka meminta untuk berhenti Karena Lloyd terbangnya terlalu cepat dan tubuh mereka gak akan kuat untuk menerima tekanan itu Jadi akhirnya mereka berhenti di hutan yang udah dekat dengan istana Lodos dan juga sekalian untuk istirahat Nah disini mereka sempat makan-makan dan itu semua Ren yang membuatkan dan mencari bahan makanannya untuk mereka Soalnya Ren udah biasa hidup di hutan Karena saat masih kecil Ren itu tanpa sengaja membunuh kedua orang tuanya yaitu dengan kekuatan racunya yang gak bisa dia kontrol Nah karena Ren gak mungkin bisa hidup bersama orang lain makanya semenjak saat itu dia hanya hidup di hutan sendirian Sebelum akhirnya Jid menemukan Ren dan membawanya ke markas mereka untuk hidup bersama Bahkan dengan susah payah Jid itu sampai membuatkan kostum khusus untuk Ren supaya bisa menekan kekuatan racunya Yaitu pakaian yang hitam ini Jadi dengan kostum itu Ren bisa hidup bersama mereka dan gak perlu khawatir lagi Ya Jid itu memang orang yang sangat baik dan gak akan mau melihat para norower yang lain sampai menderita Disini Lloyd yang sempat menganalisa kostum itu pun semakin ingin bertemu dengan Jid Bahkan baru kali ini Grimo melihat Lloyd menunjukkan ketertarikan pribadinya sampai sebanyak itu Nah cuma kan setelah selesai makan Lloydnya malah tertidur pulas Karena memang kata Grimo selama beberapa hari itu Lloyd sama sekali belum tidur Jadi mereka pun memutuskan untuk langsung menuju Istana Lodos dan meninggalkan Lloyd sementara di tempat itu Karena kan bisa aja surat undangan itu memang sebuah jebakan Jadi mereka berniat memastikannya lebih dulu Awalnya Grimo itu diminta untuk tinggal dan menjaga Lloyd yang masih tertidur Cuma kan Grimo malah lebih khawatir sama mereka Soalnya Grimo udah sangat paham dan mengatakan bahkan di saat Lloyd tertidur dia tetap menjadi yang terkuat Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan Ya saat itu mereka pun langsung menuju Istana Lodos dan setelah sampai di sana Ternyata para bangsa Lodos sedang mempersiapkan sambutan yang sangat meriah untuk mereka Awalnya tentu mereka kelihatan sangat senang dan tanpa ragu langsung menerima sambutan itu Apalagi setelahnya Jid muncul untuk menemui mereka Di sini Jid sempat memamerkan kemampuan teleportasinya yang sudah bisa dia kuasai dan sangat baik Dan Jid bilang aku sudah berlatih sangat keras dan hanya bisa mengontrol kemampuan ini Ya di sini Ren, Babylon, Crow, Thalia, dan Galilea langsung menangis terharu Dan tentunya banyak hal yang pengen mereka ceritakan Cuma kan di waktu itu juga tiba-tiba dengan wajah yang sangat menakutkan Jid pun mengatakan berlutut Dan mereka semua pun langsung dipaksa berlutut tanpa bisa melawan Ya ini merupakan teknik yang hampir sama seperti kemampuan Crow Cuma ada di level yang lebih tinggi Setelah itu Jid pun mulai menjelaskan semuanya pada mereka Jadi sebenarnya yang menggunakan tubuh Jid saat ini adalah Guisharme yang merupakan Rushdemon dari Devil Dome Sedangkan jiwa Jid sendiri sudah lenyap atau lebih tepatnya dibunuh sama Guisharme Lalu semua bangsa mendeistana itu juga semuanya sudah dikasai oleh para Majin Dan Guisharme juga yang sudah membawa mereka dari Devil Dome Sepertinya Devil Dome itu merupakan wilayah para iblis yang ada di luar benua itu Tentunya tujuan Guisharme datang ke benua ini adalah untuk mendapatkan tubuh Jid yang punya kemampuan teleportasi Dan juga tubuh para Norover yang lain Karena para Norover itu memang punya tubuh dan sihir yang sangat unik Cuma kan sayangnya mereka itu gak mampu mengontrol ataupun memaksimalkannya Nah tapi kalau para Demon ataupun Majin yang menggunakannya mereka itu bisa sangat memaksimalkannya Makanya para Norover jadi incaran mereka Setelah itu disini Guisharme mulai menceritakan bagaimana Jid berjuang mati-matian untuk mempertahankan tubuhnya Tepatnya selama 2 bulan itu Guisharme terus menghancurkan mental Jid dan perlahan menguasai tubuhnya Bahkan Jid selalu berusaha mati-matian untuk menyembunyikan ingatannya tentang teman-temannya Supaya nantinya Guisharme tidak memburu mereka Tapi kan tetap percuma Karena di saat Jid memilih untuk mati supaya teman-temannya tetap aman Guisharme bahkan langsung kembali memulihkan tubuhnya Soalnya Guisharme juga bakalan mati jika tubuh Jid sampai mati Ya intinya selama 2 bulan itu Jid benar-benar sangat menderita Dan bahkan sampai berusaha mengakhiri hidupnya sendiri hanya demi teman-temannya Banyak kalimat menyakitkan yang sempat Jid ucapkan sebelum benar-benar lenyap Dan disini Guisharme sengaja menceritakan semuanya pada mereka Lalu setelah berhasil menguasai tubuh Jid sepenuhnya Guisharme langsung membunuh orang-orang di wilayah Lodos Dan hanya menyisahkan sebagian untuk wadah para Majin yang dia bawa Tentunya hal itu membuat Ren Crow dan kawan-kawan sangat sedih dan juga sangat marah pada Guisharme Sedangkan Guisharme malah menganggap hal itu sangat menyenangkan Cuma kan disini mereka juga gak mampu untuk melakukan apapun Dan masih berlutut akibat mantra yang diucapkan Guisharme sebelumnya Nah disini kan sebelum Guisharme memberikan tubuh mereka untuk menjadi wadah para Majin Dia itu sempat mengangkat tubuh Ren dan bahkan mengatakan Kalau bocah ini bahkan telah membunuh orang tuanya sendiri Namun di saat itu juga Guisharme baru menyadari kalau ternyata sudah ada mantra yang diterapkan pada tubuh Ren Untuk menekan kekuatannya Atau mantra yang diberikan Lloyd sebelumnya Dia pun saat marah setelah melihat itu dan langsung bertanya pada Ren dengan kekuatan kata-katanya Yaitu siapa yang melakukan ini padamu dan apa efeknya Cuma Ren sengaja menggigit lidahnya sendiri supaya gak bisa menjawab pertanyaan itu Tentunya Guisharme malah semakin menyiksanya dan semakin membuat Ren saat kesakitan Namun tak lama kemudian Lloyd pun akhirnya muncul di atas mereka dan mengatakan Ini aku Oh ya BTW jadi sebelumnya saat Guisharme boleh menunjukkan sifat hasilnya Grimo itu sempat menyerangnya Cuma kan Grimo langsung bonyok hanya dengan satu tendangan dari Guisharme Karena level kekuatan demon memang jauh di atas para Majin Tapi kan setelah itu Grimo langsung membangunkan Lloyd untuk melaporkan semua itu Makanya Lloyd langsung menuju ke tempat ini Saat itu dari atas sana Lloyd pun langsung memberikan serangan pada Guisharme Yang juga sampai menciptakan lubang besar di tempat itu Lalu setelahnya Lloyd langsung melepaskan mereka dari kutukan Guisharme sebelumnya Dan juga menyuruh mereka untuk lari Ya tentunya mereka segera lari menjauh dari tempat itu Soalnya mereka paham hanya akan menghambat Lloyd jika masih berada di tempat itu Jadi yang mending serahkan sisanya sama Lloyd Tak lama kemudian Guisharme yang kembali pulih pun langsung menyuruh para Majin untuk mengejar mereka Cuma kan Lloyd kembali melancarkan serangan yang cukup banyak dari semua sisi Lalu di saat ada dua Majin yang balik menyerang Lloyd pun langsung menciptakan pelindung kerasnya Cuma kan Guisharme juga ikut menyerangnya dari arah lain Dan itu merupakan serangan yang cukup aneh Yang bahkan mampu menembus barrier milik Lloyd Jadi disini Lloyd itu semat penasaran Dan seperti biasa Lloyd yang penasaran Pengen mencoba menerima serangan itu Cuma kan untungnya Grimo langsung memperingatkannya Dan akhirnya serangan itu malah mengenai salah satu Majin Dan langsung membuatnya mati Ternyata serangan itu kayak sebuah kutukan Yang membuat targetnya langsung mengalami gagal jantung Jadi semua teknik yang digunakan Guisharme itu Sama sekali gak perlu menggunakan mantra Karena dia itu bisa mengubah mananya langsung Jadi sebuah fenomena Makanya serangan itu bisa menembus barrier milik Lloyd Jadi ya mirip kayak kemampuan Crow Ya simpelnya barrier milik Lloyd itu kan Hanya menghentikan apapun yang sifatnya padat Namun tidak untuk serangan mana Yang sifatnya alami atau dalam bentuk fenomena Ya kalau kekuatan mananya hanya ada di level para Majin Tentu Lloyd bisa menghapusnya dengan mudah Cuma kan kekuatan mana Guisharme ada di level yang sangat berbeda Di sini Grimo bahkan sempat memperingatkan Lloyd Untuk mending lari dan tinggalkan Guisharme Karena kan Grimo pikir Lloyd bakal kewalahan Untuk menandingi kekuatan Guisharme Grimo juga sempat menjelaskan Kalau kekuatan Majin itu diukur berdasarkan rank mereka Sebagai contoh Grimo itu merupakan Majin rank 3 dan Pak Susu cuma rank 8 Sedangkan para Majin di tempat itu yang dibawa Guisharme Merupakan Majin rank 10 Yang tentunya serangan sihir masih mempan sama mereka Cuma kan Majin rank 10 aja sebenernya udah cukup kuat Nah tapi kalau Guisharme itu merupakan Rush Demon Yang bahkan 100 Majin rank 1 aja masih belum mampu untuk mengalahkannya Bahkan mereka sampai dianggap sebagai monster alami dengan level bencana Tentunya serangan sihir gak akan berarti apa-apa baginya Ya ibaratnya Demon itu kayak monster yang hidup di lautan Dan sihir ibaratnya kayak air laut itu sendiri Makanya serangan sihir gak akan mempan sama mereka Kecuali serangan sihir itu punya tekanan yang sangat mengerikan Setelah itu disini Guisharme sempat bertanya Siapa kau sebenernya Dan Lloyd pun menjawab Kalau aku hanyalah sang pangeran ketujuh Guisharme pun sempat mengatakan Sepertinya itu ada dalam ingatan Jid Dan sepertinya Jid juga sangat ingin bertemu denganmu Walaupun ia sekarang sudah percuma Setelah bahasa-bahasi bentar Sepertinya disini mereka berniat untuk melanjutkan pertarungan Dan juga sama-sama mengatakan Biarkan aku bersenang-senang Awalnya saat itu Guisharme melancarkan satu serangan berbentuk tomba kecil Yang bahkan bisa menembus dua beri milik Lloyd Lalu setelahnya dia kembali melancarkan serangan yang sama Dengan jumlah yang cukup banyak Dan serangan itu sampai menghujani Istana Lodos Tentunya Lloyd masih berusaha menghindar Sambil terus menciptakan pelindungnya Namun tiba-tiba Guisharme berpindah menggunakan teleportasinya Dan langsung menendang Barry Lloyd dengan sangat kuat Lloyd pun langsung terpental ke belakang Atau menuju ke arah serangan Guisharme Jadi Lloyd menahan serangan itu dengan elemen tanah Yaitu seismic rockstacks Disini Guisharme mengatakan Untuk pertama kalinya aku terkejut saat menggunakan teleportasiku Cuma Lloyd langsung mengatakan Kalau itu bukan milikmu Tapi kan Guisharme tetap mengatakan Kalau ini sudah menjadi milikku Soalnya Jid sendiri gak bisa mengontrolnya Sedangkan aku bisa menggunakannya dengan sesuka hati Dan bahkan tanpa mantra Yang intinya bagi Guisharme kemampuan itu Sudah kaya sayap yang bisa dia kepakan sesuka hati Tanpa perlu berpikir ataupun menggunakan mantra Sedangkan Jid dan para norovere lainnya Dibaratkan seperti burung yang gak bisa terbang Cuma kan bunyi kepakan sayap Jid Terdengar sampai ke devildome Sambil menunjukkan kekuatannya Guisharme pun mengatakan Kalau norovere bakal menjadi sempurna Saat kami yang menggunakannya Setelah itu Guisharme pun melancarkan Satu bentuk serangan yang sama Cuma kali ini dikombinasikan dengan kemampuan teleportasinya Jadi serangan itu langsung dipindahkan ke tubuh Lloyd Dan bahkan langsung menembus tubuhnya Dia bilang gak ada pilihan untuk menahan Menghindar ataupun melarikan diri Dia pun memberi nama kemampuan itu Sebagai Kagero atau Shadow Wolf Lalu Sin pun berpindah ke tempat lain Dimana saat itu Rain, Crow dan yang lainnya Sedang berusaha melarikan diri Dari kejaran para Majin Nah disini Galilea dan Talir itu Sempat berniat untuk menahan para Majin itu Dan mengorbankan diri mereka sendiri Supaya ketiga teman mereka itu bisa selamat Dan berhasil untuk melarikan diri Bahkan Talir hampir aja memenggal kepalanya sendiri Untuk bisa membunuh para Majin itu Karena kekuatannya kan memang sangat mirip Kayak Santet Cuma kan untungnya Silpa, Albert dan rombongannya Sudah sampai di tempat itu Dan sempat memberikan serangan pada semua Majin itu Bahkan Albert juga sekali membawa pasukan yang cukup banyak Ya tentunya disini hampir aja terjadi kesalahpahaman antara Guild Assassin dan rombongan Albert Karena kan sebelumnya mereka berpikir kalau Guild Assassin yang telah mencurig Lloyd Cuma kan setelah Rain, Babylon dan yang lainnya menjelaskan semuanya Mereka pun harinya mau mengerti Walaupun ya tentu Rain dan yang lainnya gak mengatakan Kalau Lloyd yang sedang bertarung melawan bos para Majin itu Soalnya sebelum datang ke tempat itu Lloyd memang sudah berpesan pada mereka Untuk jangan mengatakan pada siapapun mengenai kekuatan Lloyd yang sebenarnya Ya sebenarnya disini Silpa sekilas sempat melihat Lloyd yang masih di atas sana Lalu kembali ke pertarungan Lloyd melawan Guiser May Dimana saat itu Guiser May sempat berpikir sudah menang Tapi ternyata yang terkena serangan itu cuma boneka tanah yang diciptakan Lloyd Sedangkan Lloydnya masih baik-baik saja Cuma karena Albert dan rombongannya sudah datang Lloyd pun mengajak Guiser May untuk berpindah ke tempat lain Bahkan sebelum berpindah mereka sempat menghancurkan jembatan itu Dan itu membuat para Majin pada berjatuhan ke sungai Cuma ya dengan cepat para Majin itu bisa kembali ke daratan Dan akhirnya melakukan pertempuran melawan Albert dan pasukannya Dan juga sambil dibantu sama Gold Assassin Sedangkan Silpa sendiri melawan Majin yang ini Yang sepertinya yang paling kuat di antara mereka Ya sebenarnya sempat terjadi pertarungan yang cukup epic di antara mereka Karena mereka sempat mengeluarkan banyak teknik terkuatnya masing-masing Cuma kan akhirnya Silpa yang memenangkan pertarungan itu Dan mengakhirnya menggunakan berang sihir yang pernah diberikan Lloyd Tapi kan tetap dengan teknik Silpa sendiri yaitu Langristal Agito Sedangkan di tempat lain yang tidak jauh dari tempat itu Saat itu Guiser May sudah kembali menyerang Lloyd Dengan beragam serangan yang tentunya sangat mematikan Dari mulai demonik spear berbentuk spiral Lalu serangan kutukan mematikannya Dan juga side wolf yang langsung dipindahkan ke tubuh Lloyd Cuma kan Lloydnya mampu menahan dan menghindari semua serangan itu Walaupun ya Lloyd bilang sebagian serangan itu memang cukup menyulitkan untuk dihindari Jadi Lloyd hanya punya kesempatan beberapa detik untuk bisa melancarkan serangan balik Namun disini dia juga sudah semakin meningkatkan kecepatannya Nah saat punya kesempatan Lloyd pun melancarkan satu serangan Dengan gabungan elemen api dan tanah Ya sebenarnya serangan seperti itu gak akan berdampak apapun pada Guiser May Cuma kan daripada kostumnya rusak dia lebih memilih untuk menghindarinya Nah serangan Lloyd itu kan sampai menguapkan semua air di danau itu Dan menciptakan kabut asap yang sangat banyak Makanya Lloyd sengaja mengaktifkan teknik deteksinya Untuk bisa menghindari side wolf milik Guiser May yang bisa tiba-tiba muncul Cuma entah kenapa Guiser Maynya malah diam di bawah Dan sama sekali gak memberikan serangan balik Padahal harusnya dia punya kesempatan untuk memberikan serangan balik Nah dari sinilah Lloyd akhirnya menyadari Jadi dia itu hanya mengandalkan penglihatannya Untuk bisa menentukan posisi targetnya Sedangkan kalau untuk surat yang digirim sebelumnya itu memang sudah punya titik koordinatnya Makanya dia bisa mengirimkannya ke tempat yang cukup jauh Ya intinya Guiser May itu hanya bisa menyerang Lloyd hanya sejauh penglihatannya saja Makanya dia sengaja diam di bawah untuk menunggu Lloyd mendekatinya Soalnya mau terbang dan mencari keberadaan Lloyd pun percuma Karena kabut asap itu sudah menyebar sampai ke atas Saat itu Lloyd pun sengaja menciptakan banyak klon untuk menyerang Guiser May secara bersamaan Dan juga terus menerus Cuma kan Guiser Maynya malah sengaja diam untuk bisa merasakan dan menunggu Lloyd yang asli menyerang langsung Karena kan dia gak bisa mendeteksi mana Lloyd yang asli Dan semua serangan dari klon itu gak terlalu berdampak apapun pada Guiser May Lalu di saat Guiser May berpikir sudah menemukan Lloyd yang asli Lloyd pun langsung melancarkan serangan yang lain Dan itu membuat kostum Guiser May sampai terbakar semuanya Walaupun dengan cepat dia bisa langsung memindahkan kostum barunya Jadi ternyata Guiser May itu juga bisa memindahkan objek yang sudah dia tandai tanpa perlu melihatnya Nah di saat Guiser May masih disibukan dengan semua klon itu Lloyd pun sengaja menciptakan bedang sihir baru yaitu Kyuma Ya intinya bedang Kyuma itu mampu menghisap mana milik lawan dan menggunakan semua mana itu untuk menciptakan serangan balik Ya tentunya Lloyd menciptakan bedang itu bukan berarti dirinya kekurangan mana Tentu mana Lloyd sendiri udah tumpeh-tumpeh Tapi dengan bedang Kyuma itu Lloyd jadi bisa meneriti lebih banyak sihir ataupun serangan lawan Seperti misalnya memahami teknik Shadow Wolf atau kema bancit Nah setelah menebas beberapa serangan Guiser May Lloyd ini jadi kayak bisa memasuki tubuh Jade untuk mencari jiwanya Dan juga memastikan apakah Jade memang beneran sudah lenyap Tapi ternyata jiwa Jade memang beneran sudah lenyap Cuma kan Lloyd sempat melihat susunan sihir yang sangat rumit Yang mungkin menjadi dasar dari teknik teleportasi Jade Setelah mengetahui semua itu disini Lloyd sempat mengatakan jadi begitu ya Sekarang aku mengerti Cuma kan Guiser May yang mendengar itu malah jadi salah paham Guiser May pun mengatakan akhirnya kau mengerti juga Walaupun kau telat untuk menyadarinya Dirimu memang tidak mungkin bisa mengalahkanku Lalu Lloyd pun menjawab Sepertinya kau tidak mengerti apa yang aku katakan Padahal intinya Lloyd hanya mengatakan Kalau potensi manusia itu tidak ada batasnya Dan begitu juga dengan sihir yang punya kesenangan yang tak terbatas Tapi kan disini Guiser May malah masih menganggap Kalau dirinya jauh lebih unggul Padahal Lloydnya aja hanya main-main dengannya Dan malah belum merasakan kesenangan apapun saat melawannya Setelah itu Guiser May pun kembali menyerang Lloyd Dan langsung berpindah ke arahnya Cuma kan kali ini Lloyd langsung memukulnya dengan serangan fisik yang cukup kuat Yaitu menggunakan tekniki Lalu setelah itu Lloyd mengatakan Padahal aku sudah menunggu cukup lama Dan ku pikir kau bakal menunjukkan sesuatu yang hebat Jadi sejauh mana aku harus memujukkanmu Supaya aku bisa bersenang-senang Tentunya Guiser May yang mendengar itu semakin dibuat marah Dan masih merasa dirinya jauh lebih kuat Dia pun kembali menggunakan Shadow Wolfnya Cuma kan sama seperti sebelumnya Lloyd langsung memukul, mendendang, dan menyerangnya Menggunakan serangan fisik yang bertubi-tubi Bahkan Shadow Wolf Guiser May aja gak mampu Untuk menandingi kecepatan Lloyd saat itu Setelah itu Lloyd pun menggunakan sintetis magic Yaitu Flame Stormwheel Prestax Yaitu merupakan serangan mirip laser Dengan jumlah yang cukup banyak Dan bahkan sampai mendorong Guiser May sampai ke dasar magma di bawah wilayah itu Walaupun sebelum jatuh ke dasar magma Guiser May masih sempat menggunakan Shadow Wolfnya Untuk langsung berpindah ke atas Cuma kan lagi-lagi Lloyd kembali menghajarnya Dengan serangan fisik yang bertubi-tubi Ya sebenernya serangan fisik seperti itu gak akan sampai membunuh Guiser May Cuma kan serangan Ki itu sangat menyakitkan bagi tubuh aslinya Lalu dari bawah sana Lloyd kembali bertanya Ada apa? Aku bahkan belum merasakan kesenangan apapun Jangan bilang kau sudah menyerah Sepertinya kau memang harus mati Tentunya Guiser May semakin dibuat murka Dan akhirnya dia pun mengeluarkan serangan terkuatnya Yaitu bola hitam pekat Yang katanya jika terkena serangan itu Bakal langsung dipindahkan ke hyperspace Atau ruang yang lebih dari 3 dimensi Dan nama teknik itu adalah Spirit of Black Death Soalnya kelebihan seorang demon itu kan gak hanya bisa menyerap mana di sekitarnya Melainkan bisa memanipulasi atmosfer mana itu sendiri Ya sebenernya itu merupakan serangan yang sangat mengerikan Cuma kan ternyata Lloyd bisa melenyapkannya dengan sangat mudah Yaitu menggunakan teknik yang lebih tinggi yaitu spasial tipe magic void Bahkan sebenernya Lloyd ini belum lama mempelajari teknik itu Yang hanya dia gunakan untuk bersenang-senang Karena dia penasaran apa yang bakal terjadi Kalau void itu ditabrakan satu sama lain Jadi Lloyd semat menciptakan 11 void Untuk dipenturkan satu sama lain Walaupun ya hasilnya malah saling memusnahkan satu sama lain Nah makanya disini Lloyd penasaran apa yang bakal terjadi Pada Guisarme jika sampai terkena void itu Bahkan disini dia mengatakan itu dengan wajah konyolnya Yang berarti Lloyd udah gak tertarik lagi sama musuhnya Sedangkan Guisarme yang sebelumnya sempat dibuat melongo Tentunya masih belum bisa menerima kenyataan Dan malah mencoba untuk mengambil alih tubuh Lloyd Cuma ya kasusnya sama seperti Grimo yang malah jadi semakin kena mental Disini Grimo aja sempat ikutan menggigil Karena kan sebelumnya Grimo pikir sudah memahami kekuatan Lloyd Namun ternyata kekuatan Lloyd jauh lebih mengerikan dari yang Grimo pikirkan Ya setelah dibuat semakin kena mental Setelah melihat curang sirloid yang tak berujung Disini Lloyd pun menciptakan banyak void Yang langsung diarahkan pada Guisarme Tentunya saat itu Guisarme berusaha mati-matian Untuk bisa lepas dari serangan itu Dan bahkan rela meninggalkan tubuh Jet Untuk bisa melarikan diri Cuma kan di momen itu tubuh Jet mengalami rigor mortis Dan semakin menghambat Guisarme untuk bisa kabur Dia bahkan sampai pura-pura menjadi Jet Dan meminta pertolongan pada teman-temannya Dan juga sampai memohon pada Lloyd Ya sebenarnya tanpa dihambat aja Gue yakin Lloyd bisa melenyapkannya Dan sangat mudah Karena setelah itu Lloyd kembali menciptakan void Yang akhirnya melenyapkan tubuh Jet Dan juga Guisarme Nah saat sebelumnya Lloyd sempat menunjukkan kekuatan sihirnya yang sangat pekat Sebenarnya langit di bawah itu langsung berubah menjadi gelap bulita Dan orang-orang di bawah juga sempat melihat fenomena itu Cuma kan ya tentu Albert dan rombongannya gak tau Kalau Lloyd yang telah melakukan itu Apalagi setelahnya matahari mulai muncul Dan kembali menyendari wilayah itu Sedangkan orang-orang di bawah juga sudah berhasil mengalahkan para macin dan pasukannya Ya intinya mereka sempat berhasil memenangkan pertempuran itu Walaupun Jetnya sudah meninggal Di sini semak ditunjukkan flashback Antara Jet dan teman-temannya saat masih bersama Jadi ternyata Jet itu dari dulu memang sudah kepengen banget ketemu sama Lloyd Bahkan dia yakin kalau sang pangeran ketujuh itu pasti bisa menghilangkan kutukan kita Dan membawa kita pada kebebasan Jadi saat Lloyd baru lahirkan dia sempat mengeluarkan Satu sihir yang sampai menjebol istana Nah jemakan orang-orang taunya itu merupakan perayaan kembang api untuk menyambut kelahiran Lloyd Tapi tidak dengan Jet yang malah meyakini kalau itu pasti berbuatan Lloyd Yang nantinya bakal jadi legenda sang pangeran ketujuh Ya sebenarnya waktu itu teman-teman Jet hanya bisa ikutan tertawa senang Kalau memang hal itu bakalan beneran terjadi di masa depan nanti Dan akhirnya apa yang Jet yakini beneran terjadi di waktu ini Setelah semuanya selesai Saat itu Lloyd pun kembali menunjukkan dirinya untuk bertemu dengan yang lainnya Ya seperti biasa ada banyak hal yang perlu dia jelaskan dan juga sekalian dia tutup-tutupi Dampak dari pertarungan Lloyd melawan Gui Sermes belum nyaman sampai mengubah daratan di wilayah itu Cuma kan untungnya mereka tetap percaya kalau hal itu disebabkan adanya erupsi di bawah wilayah itu Lalu sehingga cerita sambil perlahan membereskan situasinya Mereka pun sempat membuatkan pemakaman untuk para bangsawan yang tubuhnya sempat digunakan oleh para majin Sedangkan untuk pemakaman Jet Lloyd sendiri membuatkannya yaitu di atas tebing wilayah itu Walaupun ya tentu gak ada lagi yang tersisa dari tubuhnya Nah setelah semua itu kan Albert berniat untuk menahan para anggota Guild Assassin Karena apapun yang terjadi mereka sudah sempat melakukan kejahatan Tapi untungnya Lloyd meminta Albert untuk menyerahkan mereka sama Lloyd Karena Lloyd bakal menjadikan mereka sebagai bawahan pribadinya Walaupun ya tentu setelah berunding cukup lama dengan Albert Tapi kan akhirnya Albert mau mengizinkan itu Bahkan setelah itu mereka sempat melakukan pesta bersama untuk merayakan kemenangan itu yaitu di sebelah makam Jet Oh iya by the way sebenarnya ada penjelasan singkat mengenai teknik teleportasi Jet Dan itu ada hubungannya dengan Jet sebelum meninggal Cuma kayaknya gue bakal jelasin di konten selanjutnya aja Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah hampir sampai ketemu di video lainnya Salam kuru guys